Desa wisata banyak digaungkan untuk memperkenalkan obyek wisata yang ada di desa. Di tengah kemajuan teknologi dan informasi saat ini, desa wisata memerlukan digital branding, sehingga desa wisata tetap eksis. Kadeh Indriyani, mahasiswa Prodi S2 Ilmu Manajemen Universitas Pendidikan Ganesa menjelaskan, desa wisata dibentuk untuk memperdayakan masyarakat agar dapat berperan sebagai pelaku langsung dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kemudian dalam menyikapi potensi pariwisata atau lokasi daya tarik wisata di wilayah desa. Tujuan dari pembentukan desa wisata di antaranya untuk meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai pelaku penting dalam pembangunan sektor pariwisata bersinergi serta bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan pariwisata daerah, menumbuhkan sikap dukungan positif dari masyarakat desa sebagai tuan rumah ketika semua warga memberi kontribusi terbaik Hal tersebut merupakan sumber daya utama mewujudkan program desa wisata Peningkatan teknologi yang signifikan memudahkan pelaku wisata untuk mengakses dan mengirimkan informasi terkait objek wisata yang terbaru untuk dikunjungi oleh wisatawan strategi diperlukan agar desa wisata mampu tetap eksis serta dikombinasikan dengan peran teknologi diantaranya positioning, diferensiasi dan branding Positioning merupakan aktivitas untuk merancang penawaran dan citra desa agar menempati tempat khusus di benak kustawan Mewujudkan positioning tidaklah cukup dengan memaksimalkan kualitas layanan Melainkan desa wisata juga harus memiliki perbedaan yang unik dengan desa wisata yang lain Brand merupakan sebuah cara pandang atau pengalaman konsumen yang terasosiasi dengan situasi produk ataupun jasa Brand yang dilihat oleh wisatawan akan merangsang keputusan untuk berkunjung ke tempat wisata Selain itu, brand dari destinasi ataupun desa wisata akan membangun kedekatan antara wisatawan dengan destinasi wisata sehingga meningkatkan loyalitas wisatawan terhadap destinasi Balipos melaporkan Selamat menikmati